Manchester United bersiap melakukan percobaan terakhir untuk menggaet Frankie de Jong. Setan Merah bersedia memberi gaji besar untuk gelandang Belanda tersebut, serta memberi solusi atas utang Barcelona kepadanya. Dilaporkan di Ario Sport dan dikutip Daily Mail, MU akan memberi de Jong gaji 450 ribu pound per pekan jika bersedia pindah ke Old Trafford. Itu akan membuatnya menjadi pemain dengan bayaran termahal di klub. Namun yang paling penting, MU juga disebut siap melunasi utang Barcelona kepada de Jong yang mencapai 17 juta euro, imbas dari penangguhan gaji akibat pandemi COVID-19 yang rencananya akan dilunasi secara berkala di kemudian hari. Scroll to resume content Selama ini, persoalan itulah yang mengganjal kepindahan de Jong. Ia tak mau pindah jika haknya tersebut belum dibayarkan. Solusi di atas, jika memang akan ditempuh MU, tentu bisa meringankan beban Barcelona. Meski begitu, bisa saja MU akan meminta penurunan harga jual de Jong ke Barcelona sebagai kompensasi. Sebelumnya, kedua klub diberitakan sudah sepakat di harga 74 juta pound. Rencananya, direksi MU akan bertemu dengan perwakilan de Jong ketika sang pemain sudah kembali ke Spanyol setelah selesai menjalani pramusim di Amerika Serikat. Hanya saja, upaya ini belum tentu berhasil. MU tak akan bermain di Liga Champions musim depan, dan itu menjadi salah satu kendala. De Jong ingin tampil di kompetisi antar klub terbaik Eropa tersebut, membuat kondisinya menjadi rumit. Setan merah sendiri sudah mencari alternatif andai de Jong pada akhirnya tetap gagal dibujuk. Mereka dikabarkan membidik gelandang Lazio asal Serbia, Sergei Milinkovic-Savid.